assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi di channel jakarta pleasure sobat-sobat semua untuk video kali ini akan saya bahas di HP Android ya di semua HP ya ini yang saya praktekkan ini di HP Samsung C4 plus ya dan ini berlaku untuk semua tipe HP Android ya yang pakai layar sentuh seperti ini mau Avan mau Evercross Xiaomi Oppo Realme dan lain-lain ya dan merek lain-lain Hai yang penting pakai intinya pakai touchscreen ya layar sentuh seperti ini ini kendalanya sebagian dari touchscreennya ini tidak bisa disentuh ya ini contohnya di coba saya masuk ke ini pesan ya kita masuk ke pesan kita habis dulu nih seperti ini ya kita mencet habis tidak bisa ya ini ya kita mencet habis delete tapi yang keluar malah huruf M ya ini bisa dilihat ini disini nggak bisa dihapus ya Oh nggak bisa huruf O P O P 0 P L masih bisa ya L saat kadang-kadang bisa deh elektrik yang bisa ngak bisa cara ada yang stripnyaığın AKA bisa dan di bagian sebelah sini ini bagian sebelah sini diket 집askkan klik bisa sudah pakai piston lain-nya pangg caso dan di bagian sebelah sini ini tables tidak presented ini ini byp harith nomortype lebih di situasiOh ada nof powerstyle ini panggakan klik nilain kuasa 392 dan bagian atas ini juga tidak bisa yang pencarian bisa tapi sebelah pencarian titik tiga ini tidak bisa disentuh dan di bagian pojok atas ini juga tidak bisa ini pengaturan ini tidak bisa disentuh apa namanya ini pokoknya ini ya sebagian tidak bisa disentuh senter ini ya tidak bisa disentuh juga ya sebagian pokoknya daerah sini ya sebelah sini itu tidak bisa disentuh semua ini akan saya lakukan penanganannya cukup mudah ya teman-teman bisa praktekan di rumah kalau untuk awet apa enggaknya ini bisa bertahan lama apa enggak teman-teman bisa buktikan sendiri ya bisa lama apa enggaknya ya tergantung kondisi handphone-nya ya yang jelas ini buat penanganannya penanganan pertama sebelum diganti LCD-nya ya ini cara praktis semoga sih cara ini bisa awet ya bisa seterusnya lancar ya tidak terhalang di tengah-tengah jalan ya dipakai seminggu terus gitu lagi ya ya teman-teman bisa perakaikan sendiri di rumah ya ini saya cuma ngasih tahu caranya biar bisa disentuh lagi dengan cara pakai korek ya ini bukan sulapan ya ini bukan sebuah sulapan tapi memang kenyataan ya tapi bukan korek yang seperti ini ya tapi kita cari korek yang pakai listrik ya yang ceklek-ceklek itu ya yang kalau dinyalainya ceklek-ceklek dan di dalam korek itu ada seperti ini ya ada benda seperti ini ini listrik ya ini kalau kita cetekkan kita pegang ujung kabelnya sini pasti kesetrum ya ini ya dan jangan dipegang di ujung kabelnya disini ntar teman-teman bisa kesetrum ya ini caranya cukup mudah ya dengan pakai korek seperti ini ya bekas korek kita ambil listriknya seperti ini ini caranya cukup mudah ya seperti ini ini handphonenya ya kita tinggal cetek-cetekkan aja ya di bagian pinggir-pinggir tadi yang tidak bisa disentuh ya seperti ini nih ya ini ini tadi layarnya gerak ya itu layarnya dan ini seperti itu layarnya itu kongselet ya kita kongseletkan menggunakan korek ini ya kita cetek-cetek terus aja seperti ini ya kita putarkan aja gak apa-apa ya kita putar-putar aja cetek-cetek terus seperti ini kita cetek-cetekkan terus pokoknya sampai pegel nih dari tangan saya ngetek-ngeteknya capek juga ya pedes kita pakai kain dululah ya pedes jari saya megang yang korek api ini habis itu kita restart handphonenya ya setelah kita cetek-cetek lagi kita restart handphonenya ini korek ini sulapan ya bisa buat sulapan ya setadinya handphone tidak bisa disentuh ya tadi bagian sebelah kanan semua tidak bisa disentuh ini coba kita akan lihat ya setelah kita cetrum-cetrum pakai korek ini ya oke nih kita letakkan dulu koreknya terus kita akan mencoba handphonenya setelah kita cetrum ini ya apakah sudah berfungsi ini ya teman-teman bisa mencoba di rumah ya kalau gak percaya kalau dikira saya bohong teman-teman bisa mencobanya di rumah silahkan mencoba di rumah ya kalau saya ini dikira bohong boleh dicoba dan dipraktekan di rumah ini setelah nyala kita buka handphonenya ya ini yang bagian tadi pojok atas tidak bisa sentuh ya coba kita sentuh ini ya masih belum bisa ya tenang kita masuk ke pesan apakah masih belum bisa juga belum bisa ya tapi bagian sebelah sini udah bisa tapi yang sebelah sini tetap masih sama ya coba kita cetek-cetekan lagi ntar dulu ini cetekannya mungkin koreknya ya kita pakai korek yang lendan dulu ya ini korek yang beda ya ini korek putih yang ini kabel oranye ya ini kita pakai yang korek satunya terus habis itu kita coba ya nah bisa ya teman-teman bisa lihat berarti ini koreknya tadi udah mati ini ya listriknya udah hilang kali ya ini sekarang kita ulangin dulu aja teman-teman bisa merestart handphonenya kadang-kadang kalau abis kita pakai yang korek ini handphonenya akan error ya akan ngeblank gak bisa disentuh semua terus habis itu kita restart ya kalau gak ngeblank gak usah di-restart juga gak apa-apa kita ulangin dulu kita kasih koreknya kita cetek-cetek lagi ya disitu kita akan mencoba lagi ini tadi tombol delete-nya tidak bisa disentuh tombol habis coba kita sentuh ya ini sekarang bisa ya kita mungkin bisa lihat ini hilang semua ya tombol P bisa sekarang ini P ya L L juga bisa sekarang tapi agak susah ya L-nya ya P-nya udah cepat O-nya udah cepat 0-nya juga cepat tombol habisnya cepat bisa tombol backspace-nya juga udah bisa sekarang bagian atas ini center center juga udah bisa terus tombol pengaturan atas ini tombol pengaturan atas masih oh udah bisa ya oh udah bisa ya teman agak alat ya tombol center-nya kita coba lagi udah bisa ya terus kita akan menuju ke tombol-tombol yang masih agak susah ya tadi bagian sini agak susah terus bagian L ya kita ulangin lagi di bagian L tepat-tepit ke tombol-tombol yang masih agak susah dan sebagian sini ya tadi ya atas dan kita akan mencoba lagi tombol L-nya tombolnya sekarang udah bisa ya udah bisa agak cepat ya dia lumayan cepat tombol P-nya juga iya 0 tombol delete-nya juga udah lumayan sekarang tombol atas ini center-nya udah bisa pengaturannya juga udah bisa ya jadi fungsi tombol di bagian kanan ini udah berfungsi ya tapi untuk tingkat keawetannya ya teman-teman silahkan mencoba sendiri di rumah ya ini hanya trik dan solusi solusi daripada ganti LCD ya karena ini LCD-nya masih mulus terjadi kerusakan sebagian layar sentuhnya ya udah bisa di center semua normal tapi untuk tingkat keawetan kita pakai kanan latihan di korek ini beberapa lamanya silahkan teman-teman coba sendiri ya bisa dipraktekan di rumah selamat mencoba semoga tutorial sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya wabillahi taufiq wal jaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh